Pusat Studi Sosial Budaya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Berhimalang hari ini mengadakan kajian tentang penelitian budaya lokal yang berbasis riset dengan tajuk giat menemukan topik riset berbasis kearifan lokal budaya pertempatan pada hari Selasa 22 September 2020 Kegiatan yang diikuti, 105 peserta itu akan berlangsung selama sehari dengan narasumber ahli Prof. Dr. Irwan Abdullah dari UGM Yogyakarta Ketua Pusat Studi Sosial Budaya, Fatil S.G. menjelaskan bahwa kajian kali ini sengaja mengambil tema tentang budaya lokal atau istilah asing disebut dengan local wisdom Umumnya, budaya lokal berpondasi pada nilai-nilai agama, adat istiadat atau nasihat-nasehat dari leluhur yang terbentuk secara alami dalam masyarakat Untuk itu, di era digital ini mengajak para dosen dan peneliti belajar dari Prof. Irwan bagaimana menentukan topik penelitiannya yang berbasis pada budaya lokal dengan era modern saat ini Untuk itu, kata dia, kebudayaan saat ini sudah menjadi kontestasi atau kompetisi Jika tidak segera diselamatkan, bisa jadi budaya asli peribumi ini akan diakui oleh bangsa lain Kegiatan kajian yang diselenggarakan oleh pusat studi sosial budaya ini Saat ini adalah, yang diselenggarakan adalah kiat menemukan topik research yang berbasis kearifan lokal Perlu diketahui bahwa acara ini diikuti oleh semua dosen di Malang Karena ini adalah kontung Prof. Irwan ada di Malang, kami melaksanakannya secara offline Tujuannya adalah bagaimana para dosen itu menemukan penelitian yang ada di sekitar ini Sebenarnya banyak kasus apa, persoalan-persoalan yang bisa diteliti Namun kita kadang-kadang tidak tahu caranya bagaimana cara menangkap bahwa masalah-masalah sosial itu bisa dijadikan kajian Atau penelitian atau juga research yang perlu dilakukan oleh semua dosen Dan perlu kami informasikan, perlu kami sampaikan bahwa pusat studi sosial budaya di UIN Malang ini adalah pusat kajian Yang berbasis dengan pendekatan multi basis dan multi disiplin Sehingga semua persoalan-persoalan sosial dan budaya dapat diteliti, dapat dikaji di pusat studi sosial budaya yang ada di UIN Malang Sementara itu Prof. Dr. Irwan Amtullah menjelaskan bahwa peran budaya dalam perkembangan masyarakat tidak bisa terlepas dari ilmu pengetahuan Perkembangan budaya asing di Indonesia sudah menjama di seluruh pelosok negeri ini Melalui oleh telekomunikasi dan televisi membuat penyebaran budaya asing mudah diterima di kelangan anak muda hingga orang dewasa Banyak teori yang mengatakan bahwa derasnya budaya barat masuk ke negeri ini bisa mengakibatkan tenggelamnya budaya lokal Akan tetapi, pada kenyataan yang justru budaya itu masih eksis bahkan menjadi objek penelitian para ahli Era globalisasi tentu tidak bisa dihindari Akan tetapi masyarakat dituntut untuk bisa menerima perubahan kebudayaan yang sudah mengakarti masyarakat Hasil riset kontestasi, budaya menjelaskan bahwa saat ini sudah bukan bicara soal peran budaya terhadap masyarakat lagi Akan tetapi lebih pada kontestasi kultural yang dibalut dengan sentuhan modern Kompetisi di bidang knowledge tentu akan sangat sulit bersaing di dunia internasional Akan tetapi, jika hendak mengangkat harkat dan martabat negara ini dengan cepat Hal itu bisa dilakukan melalui kontestasi budaya lokal Tim Liputan Gemah melaporkan dari UIN Maliki Malang